Hai jumpa lagi Sobat Zainul bagaimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan sehat ada beberapa merek mobil Korea yang sudah cukup lama mengespal baik di kancah global dan di Indonesia namun begitu ternyata ada beberapa merek lain yang mungkin selama ini masih banyak yang belum mengetahuinya seperti diketahui Korea merupakan salah satu produsen otomotif terkemuka yang terus bersaing dan ingin mematahkan dominasi pabrikan otomotif asal Jepang seperti towilta dehatsu dan Honda mau tahu apa saja merek mobil Korea yang pernah atau masih eksis sampai sekarang Mari kita simak ulasannya berikut ini yang pertama Hyundai merek mobil Korea yang pertama adalah Hyundai merek ini memang yang paling familiar diantara merek mobil Korea lainnya bukan tanpa alasan pabrikan otomotif satu ini memang terus menggenjot produksi mobilnya dengan desain dan teknologi yang inovatif di Indonesia sendiri Hyundai sekarang sudah mempunyai pabrik untuk memproduksi line-up produknya bahkan sudah memproduksi mobil listrik canggih dan futuristik seperti Hyundai yoni dan dealer mobil Hyundai juga sudah banyak tersedia di setiap kota di Indonesia yang kedua Kia merek mobil Korea selanjutnya yang tak kalah pamor adalah Kia merek ini lahir pada tahun tahun ke-1944 Kia sendiri mempunyai arti Korean International Automotive berawal dari memproduksi sepeda kini Kia menjelma menjadi salah satu perusahaan otomotif global yang mempunyai lini produk yang sudah tersebar di berbagai negara belahan dunia termasuk Indonesia di Indonesia sendiri Kia mempunyai beberapa produk andalan seperti Kia Sportage Kia Sedona dan Kia Carnival yang ketiga Genesis Genesis merupakan salah satu merek mobil Korea dengan segmen market premium merek ini ada di bawah nauman Hyundai di Indonesia mobil Genesis didatangkan oleh Hyundai Indonesia untuk digunakan para pejabat kedutaan Korea Selatan seperti contohnya Genesis ke-80 pada acara kenegaraan bertaraf internasional yaitu ke-20 Hyundai juga akan mensupport Genesis ke-90 untuk kendaraan operasional pejabat negara Indonesia yang keempat Sanyong merek mobil Korea selanjutnya adalah Sanyong merek ini mulai isis di tahun 1963 yang awalnya menghususkan diri memproduksi bus dan truk serta produksi kendaraan militer off-road untuk Amerika mobil pertama yang diproduksi oleh Sanyong adalah mobil offroad bermesin diesel yaitu Corando family yang diproduksi tahun 1988 dan sempat masuk pasaran Indonesia tapi tak berlangsung lama yang kelima Renault Samsung Samsung tidak hanya memproduksi smartphone dan alat elektronik kebutuhan rumah tangga merek Samsung nyatanya juga memproduksi kendaraan berawal pada tahun 1994 Samsung Motors dan Samsung commercial vehicle dibentuk dengan dukungan dari Nissan menariknya perusahaan Renault Samsung Motors masih ada sampai sekarang bahkan sedang mengembangkan mobil listrik Samsung SM3 dan mulai merambah pasar Indonesia melalui Nissan nah itulah lima mobil Korea di Indonesia demikianlah video kita kali ini akhir kata saya izin pamit terima kasih